Terima kasih. Terima kasih. Saya janji saya gak bakal nyolong lagi, ya Allah. Biarlah masa lalu saya jadi pengalaman hidup saya yang hitam, ya Allah. Saya gak mau ngulangi lagi, ya Allah. Saya pengen hidup berkah, meski hidup sederhana, sama emak saya, ya Allah. Mulai hari ini, saya bakal membuka hidup baru saya, ya Allah. Ya Allah, ampunin saya, tuntun saya, ya Allah. Kembali ke jalan yang benar ke jalan engkau, ya Allah. Bang Bi, Ipe. Ipe. Untuk gue selamat, Be. Ipe! 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 Mereka mesti diawasin. Gue harus bisa mencegah sebelum terlambat. Assalamualaikum. Ing. Gue ucapin salam dong, Ing. Biar yang punya rumah tau kita dateng. Pantadi gue udah ngomong, Assalamualaikum. Ya Allah, Ing. Sebagai umat muslim, kita nih wajib mengucapin salam. Lu katanya mau tobat, gitu aja gue gak mau. Eh, katanya mau tobat. Tanggung. Oh, elah lebay lu. Ih, elah, Ing. Kau ada prosedur lewat, nih, ngeliat agak tinggi cakep. Nih, kita main sinetron nih, tipi-tipi. Eh, rumah kayak gak mau, kayak gitu. Producer. Diganti, ya. Dari dulu juga emang producer. Kan? Setanya dateng lagi, kan? Astagfirullahaladzim. Stifar. Maaf, maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ma. Lu lagi, berdua dateng kemari. Mau ngapain sih? Hah? Mau ngajakin sapi ke jalan yang sesat. Ke jalan yang kagak benar. Iya. Ma, justru kedatangan kita kemari. Kita mau tobat, ma. Mau ketomat angin, mau belajar agama. Hah? Apa? Enggak salah denger nih, ma. Lu mau tobat? Bener nih. Yakin lu bakal, bakal tobat maksud, ma? Demi Allah, ma. Iya. Mau tobat? Yaudah. Lu duduk dulu deh. Iya. Bentar lagi juga. P.I. Dateng. Iya. Iya, ma. Iya. 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 Kenapa sih, P. Ya Allah. Jangan sampai deh anakku ke nape-nape. Ya Allah. Mau judulah minjalik. Jangan sampai ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Oh, Astaghfirullahaladzim. Wih. Mbak Fie, kenapa B. Kayaknya capek banget. Ah? Oh, bisa dibelokan sama anjing nih kayaknya. Eh, eh. Apa sih? Hehehe. Hehehe. Kenapa sih? Gak temen. Gak temen ngeliat lo ceria. Ngeliat lo kirang. Gak temen. Ya Allah, Ya Karim. Ya Allah, Ya Rab. Hehehe. Tang hiteng, kitab hiteng. Tang hiteng, hiteng, hiteng. Anak abang, anak abang. Anak tantik, anak gilang. Anak babi udah jenang. Hehehe. Giluk bak. Hehehe. Giluk bak. Giluk bak. Gilang ama tapet, ti. Gilang sama bambi. Hehehe. Hehehe. Gak temennya bagi. Hehehe. Hehehe. Kami hendrini. Gak pegang. Oh anyway. Hehehe. Hehehe. Gak temennya bagi. Udahlah, Ing, dong. Ape jangan-jangan lo mau pengaruhin gue lagi. Supaya gue balik lagi jadi bajingan. Lo pikirin lagi dia berdua. Wih! Lo tak kenapa sih? Lo apa-apaan sih? Dateng-dateng sini sebegitu. Tanya dulu dong. Maksudnya Ape temen lo dateng kemari. Lo tau gak? Temen lo dateng kemari mau Ape? Eh, dia mau belajar agama sama lo, P.I. Dia mau tobat kayak lo. Lo harusnya bangga dong kalau temen-temen lo tuh mau berubah. Mau belajar agama, mau tobat kayak lo. Lo berdua mau belajar agama gue? Iya, kita mau tobat. Ya, ada lagi masalah baru. Isi kamret bakal memancing masalah baru. Aduh, emang dipikir warga sini udah siap apa yang ngerima dia. Mereka semua udah pada tau lo mantan penjahat berdua. Belum lagi gue yang masih dimusuhin. Kenapa lo jadi bengong? Hah? Ajarin. Ajarin temen-temen lo ilmu agama. Ajak di tobat. Jangan lo halang-halangin. Lo gak mau ya ngajarin dia ilmu agama? Iya, Mak. Mau? Yaudah dong. Itu baru namanya anak Mak. Ajarin. Mama sakur ke dalam. Ya. Senyum. Tunggu ya. Iya, Mak. Ya Allah ya karibat. Lo apa-apaan sih lo? Nami itu aja yang lo sebut. Maling tau gak dia? Allah ku akbar. Astagfirullahaladzim. Biaran lah. Abis Bang Pi udah nyuri hati IP sih. Kalau misalnya nih B1 hari aja gak ada Bang Pi di sisi IP. Rasanya tuh udah kayak kiamat tau gak? Kiamat bener. Kiamat kubruk di keluarga tau gak lo? Astagfirullahaladzim. Maling, Pi. Itu maling, maling. Ngapain lo demenin? Gue gendak, gue empat tau gak lo? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah kuataila bila. Ya Allah. Mbak Bea ribut banget sih. Gimana sih? Katanya seneng kalau misalnya ngeliat IP bahagia. Emang Mbak Bea mau ngeliat IP nangis-nangisang mulut tiap hari? Ya gue seneng, 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 seneng. Wow Allah gue seneng. Seneng banget. Tapi gue gak demen kalau lo nyebut nama itu. Maling tuh, maling tuh. Enggo selesai sebut dong gak lo. Yaudah kalau misalnya Mbak Bea pengennya IP seneng tiap hari. Mbak Bea nikahin IP sama Bang Pi. Allah aku akbar. Sebelumnya gue ucapin makasih ama lo ingat. Gue gak nyangka. Lo bisa berbohong di depan polisi kalau lo gak kenal sama gue. Gue gak kebayang kalau lo ngomong yang sejujurnya. Kalau kita saling kenal, kita emang satu komplotan Gue yakin, kalau lo sampe ngomong kayak begitu, ini urusan belum kelarin dong Udah, yang itu kagak usah dibahas Gue juga gak tau kenapa gue bisa tiba-tiba ngomong begitu Hati gue ini tiba-tiba ada yang nuntun untuk gue ngomong kalau gue tuh gak kenal amain lo matangin Oh gitu, jadi lo gak sengaja ngomong kayak gitu Lo nyesel dong sekarang Oh kagak juga, kagaknya selama sekali lo jalan suzon begitu dong Ini dari tadi lo berdua ngebahas apa sih? Hah? Mas ya? Ah udah, itu mah masalah lo, kagak usah dibahas lagi Kepan kita mau tobat, iya kan? Diam lo! Udahlah, gue yakin ini semua ada hikmahnya Ini semua udah jalanin dari Allah Kalau kita bertiga memang udah dikasih tuntunan Kita bertiga udah dikasih hidayah Untuk kembali ke jalan yang benar Amin Sekarang gini Gue berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna Insya Allah gue juga bakal bantu lo Untuk menjadi manusia yang sesungguhnya dihadapan Allah Udahlah, yang udah-udah Sekarang kita mulai hidup kita dari awal Iya Kita jangan pernah balik lagi ke belakang Dan satu hal Gue minta sama lo berdua Susah ing dong Gue udah ngalamin Dulu kita bekas bajingan Dulu kita bekas penjahat Kalau sekarang kita mau berubah Belum tentu orang-orang kampung Belum tentu masyarakat bisa nerima kita dengan mudahnya Lo berdua jangan sekali-kali buat hal yang macem-macem di kampung gue Iya Lo berdua jangan sekali-sekali buat keonaran di kampung gue Iya Ujung-ujungnya yang tersiksa gue-gue juga Dan satu hal lagi dan terakhir Lo berdua jangan sekali-sekali panggil gue mat angin Panggil gue safi'i Pokoknya don't worry Kita bakal manggil lo safi'i Emang kita berdua kan ini mau tobat Sakit ing Iya maaf Alhamdulillah deh Semua udah ada jalannya Kita harus berbangga hati Mantan penjahat insya Allah jadi ustad Amin insya Allah Daripada mantan ustad Ujung-ujungnya jadi penjahat Aduh jangan sampai begitu tuh Lo lapar gak? Ui lapar gue Makan ing Halo bagian makan aja lo inget Kegubu-gubu bari dulu deh Hahaha Sama Dari dulu juga mata lo gak akan pernah kompak Hahaha Assalamualaikum Waalaikumsalam Lo lagi lo lagi Lo bertamu liat-liat situasi kek Gue baru aja duduk Narik nakut juga belum Lo denong lo lagi Mau apa lagi sih lo? Mengurumpi? Pak Lura Pak Lura itu pemimpin di kampung ini Pak Lura harus bisa stand by Kapanpun ada laporan warga Begitu Eh kalo persoalan yang gak ada duitnya Gak usah lo bawa kemari Pejabat juga punya privasi Ada waktunya untuk privasi Ada waktunya untuk keluarga Gak selamanya 24 jam gue ngurusin keluarga Paham lo? Iya saya paham Tapi ini demi keamanan kampung Kita harus tegah sebelum semuanya terjadi Lo jangan muter-muter deh Lo langsung-langsung aja deh Udah deh Saya juga capek Pak Lura muter-muter Cuman ngomong-ngomong Saya boleh duduk gak nih? Duduk kalau berani Berani dong Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Begini Temen-temennya si Sapi'i Sekarang udah datang ke rumahnya Sapi'i Begitu Masya Allah Ustaz Lo kalo urusannya yang gak ada duitnya begini Lo jangan bawa kemari deh Lo kayaknya gak tenang banget Kalo gak saring ngomongin Sapi'i Kenapa yang lo yang repot Si Sapi'i Didatengin temen-temennya Lo naksir Sapi'i ya? Hah? Najis Naksir Sapi'i Bukan begitu Tapi temen-temen Sapi'i itu penjahat semua Dan dia mau jadiin kampung ini sebagai sarang penjahat Nah itu kan baru dugaan lo aja Iya memang baru dugaan saya Kenapa lo ngustik bakaran jenggot Udah mendingan lo pergi deh Genggot saya kagak kebakar Kebakaran rambut maksud gue Aman rambut? Pak Lurah Saya ini Ustaz Omongan saya ini selalu bener Pak Lurah ngera nyesel kalo omongan saya ini jadi kenyataan Eh, lo mau pergi secara baik-baik Atau gue mau panggil hansip Gue tunggu selalu Atau gue yang pergi Gue siasih-kasih aja Gak usah repot-repot Pak Lurah Saya bisa pergi sendiri Tapi ingat Kampung ini bakal jadi sarang penjahat Masa buduk? Assalamualaikum Waalaikumsalam Gasar ya tuh orang Pagi-pagi udah ngebawain dosa Gue kayaknya mesti pasang CCTV nih Supaya gue bisa tau Siapa orang-orang yang bakal dateng ke gue Kalo orang yang mencem kayak gitu Gue kasih kopi Pakai seteru Dengarkanlah aku Cerita hatiku Cerita tentangmu Aku mau ikhlas Ikhlas menyayangimu Tutuplah matamu Cukup aku dan Tuhan yang tahu Aku telah berjanji Menyayangimu Lahir dan batimu Aku telah berjanji Menyayangimu Menyayangimu Jangan lo nyalain Lo karaokean Ujung-ujungnya Gue bisa telanjang Enak banget lo Enak banget lo ya Waduh seneng-seneng lo Eh perbuatan lo nih Ini perbuatan lo ini Pemborosan energi Waduh enak banget lo Gue ngeluarin Berberberberberberber Astaghfirullahaladz Eh elah si Mbak B Santai B santai Hidup tuh harus dinikmatin Happy Happy Nggak usah tegang Hehehe Apa Happy Apa Happy Gue mau kawinin lo Itu sama temen gue Jelani Hehehehe Kamu berdua mau kemana ha? Selonong-selonong boy aja Hah? Mau kemana? Maaf Bang Diman Ayo kaget ada orang Habis Bang Diman sama rame sapu Bingung beda ini Emang neng sapu Mana Bang Diman Emang Nggak ada bedanya ya Iya Iya Oh Anak kecil yang kurang ajar ya Mau kewalat kamu Ya ha? Mamang gini-gini ya Keamanan di pesantren ini Tau ga? Semua tamu yang keluar masing itu Harus lapor sama Mamang Dan harus punya NPWP tau Iya 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 Jangan-jangan nih Kamu berdua teroris ya kan? Hehehe Bang Diman Nekah aja Aye ini Danang Anak Hilura Mustafa Haa kenal kan? Haa kenal kan? Haa ini Amin Solmet Aye dari kecil Hahaha Solmet? Makanan kucing? Mujuk Gua disangkain pur Makanan kucing Lucu juga nih orang tua ya nangnya Hehehe Hehehe Emang Solmet itu artinya Sohib Sohib Nene Sohibnya dia Alias temen deketnya Tentu Tentu Ya Ohohohohoho Kirain pembantu Hehehe Hehehe Memang jelek Ya kan? Bengek Hehehe Ampe Pakai sepede-sepede ontel Kalo ngejot sepede gini Hehehe 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 Jangan lu pikirin itu nyeh Yang itu mah gak jangan lu pikirin Yang penting lu pikirin Lo liat ke bawahnya Dia begini S S S RRRRRRRRRR Lo kawin ame dia Hidup lo pasti seneng Pasti jonjon Lo minta apa aja Pasti diturutin Itu Kaga mau dah Pokoknya Hippek kagak demen Kalo misalan Mba B yang nafsu ama dia Mba B aja yang kawin ama dia Pokoknya Hippek cuma mau kawin sama Bang PI doang titik Belom titik Masih koma Eh Gua masih hidup, belum mati Lo mau langkahin gue lo, kurang ajar banget lo. Orang tua masih ada lo ngambil keputusan sendiri lo. Kagak. Kagak nantinya kagak bakalan lo kawin ame maling. Ya Allah, lo kawin ame dia. Lo lahir deh. Cucuk gue tuh kan? Terus dikasih makan tuh. Hasil maling, ya Allah! Jangan, ya Allah! Bondo! Pokoknya Ipe cuma mau nikah sama Bang Ti. Titik! Belum titik, masih koma! Astaghfirullahaladzim, susah banget dibilangin orangtue lo. Kapan mau nyenengin orangtue lo? Al keperluannya apa nih? Astaghfirullahaladzim! Jangan suruh masuk, Mang Diman. Ini orang mau bikin kacau aja nih. Haduh, dia lagi-dia lagi, Ming. Setan aja kagak sering nih nongolnya. Tau aja kalau udah kita. Makin gue tampak gedeg aja. Iya, Nang. Ini kalau udah di luar nih, gue beri orang nih. Emangnya siapa dia? Mang Diman. Mereka ini pereman kampung sebelah. Orang-orang berbahaya. Dan tujuan mereka kesini, mau gangguin anak Pak Kiai. Ini parah, Mang Diman. Jangan ngerin si P.A. nih. Itu kan boong. Lantai tuh mulutnya udah bawa bensin. Soalnya penyulut bensin. Makin orang panas aja. Kita ini kesini pengen belajar ngaji. Malahan udah dapet lampu hijau dari Pak Kiai sendiri. Diri. Sekarang gini aja, Mang Diman. Mang Diman percaya sama Santri di sini apa sama orang lain kayak dia? Ya percaya sama Santri dong. Tapi yang utama, Mang Diman percaya sama Allah. Yaudah kalau misalnya percaya sama Santri, yaudah. Usir. Daripada ketahuan Kiai Basofi, malah Mang Diman yang dipecat. Ayo. Udah Mang Diman jani uring si P.A. nih. Tukang boong. Mau gimana? Usir cepat P.A. Ayo. Keluar. Keluar dari sini. Ayo. Mas. Bukan saya yang diusir mereka. Oh iya salah. Salah. Ayo. Sekarang mau angket kaki gak dari sini? Ayo. Ayo. Kita diusir sih. Tipe berduanya datang kemari. Mau ngaji. Enang ya. Apa sih kita diusir? Boong, boong, boong. Tukang boong. Usir. Dapet. Gak boleh. Pokoknya harus pergi dari sini. Ayo. Ayo. Udah pergi. Jaga ya. Jangan sampai balik lagi ke sini ya. Mereh. Kalau kayaknya lebih banyak Sophie loh. Ya. Bang Diman. Hahaha. Ayo. Berani balik lagi. Wah. Rembok badannya. Udah aman. Udah aman. Udah aman. Udah aman. Liatin aja tuh muka rupa. Gitu udah diusir kayak kucing nyolong ikan, Ming. Iya, Nang. Mana gua dibilang jadi pepapah bantu lau lagi. Waduh. Kalo itu mah, adik benernya dikit, Ming. Eh. Ah, belok hati, Nang. Tidak, Nang. Bi. Gua pengen nanya nih sama lo nih. Kenapa nih ya? Tiba-tiba. Lu pengen berubah. Padahal itu hati. Itu surga kita udah ada di depan mata. Kita bentar lagi mau jadi orang kaya. Gua juga bisa operasi mata. Harta? Ing. Dong. Kalo kita hidup di dunia. Motivasi kita. Tujuan kita cuma harta. Itu gua yakin. Kagak bakal tenang. Jangan kan tuh harta dari hasil haram. Dari hasil rampok. Dari hasil bener aja kalo kita gak bisa ngelola tuh harta. Bisa belangsak hidup kita. Apelagi tuh harta kita ambil dari... Gua sedih ngomongnya. Dari ngerampok. Apel lo jamin, Ing, Dong. Kita bakal tenang. Hidup kita bakal berkah. Lo jamin gak? Hah? Lo gak berani jamin kan? Ya begitu juga gue. Gua gak mau spekulasi ngejalan hidup di dunia. Gak mau. Gak berani gue. Karena... Karena gua pengen berubah, Ing, Dong. Jujur. Sampai saat ini juga gua sedih. Sedih banget. Gua sholat. Ya sholat gua bisa. Tapi mungkin... Bacaan-bacaannya gua masih agak berantakan. Tapi gua terus berusaha untuk belajar. Yang paling sedih lagi... Kalo gua ngeliat Al-Quran. Gua sangat nyesel banget sampe sekarang. Gua belum bisa baca Al-Quran. Al-Quran itu bukan tumpukan kertas. Bukan hanya sekedar buku. Tapi makna dan kandungan yang dalam Al-Quran itu yang... Itu dasyat. Itu pedoman setiap kehidupan manusia di muka bumi. Maupun nanti buat ke akhirat. Maka gua sedih kalo ngeliat Al-Quran. Gua belum bisa baca Al-Quran. Gua pengen bisa baca Al-Quran. Gua bisa pengen mendalami. Gua bisa menghargai Tua Al-Quran. Gua bisa menghargai Tua Al-Quran bukan sekedar buku. Mohon maaf Bapak. Saya tidak bisa menerima Bapak di ruang kerja saya. Karena sekarang ini ruang Kerja saya itu lagi disteralisasi. Saya sangat menggembari pola hidup bersih, sederhana Tolong Bapak-Bapak sampaikan apa yang menjadi keluhan Bapak-Bapak Dan apa yang diinginkan oleh warga Bapak-Bapak terhadap saya Warga menanyakan tentang dana bantuan pemerintah untuk rakyat miskin, Pak Lura Mereka heran, katanya dananya belum turun Tapi kok istrinya Pak Lura hampir setiap hari belanja terus Saudara dari RT berapa? 01 01, jatuh Siapa? Kayaknya gak ada yang aneh Ini cuma kesalahpahaman saja Istri saya dan saya hidup sederhana Kalau dia shopping kesana kemarin itu, itu cuma gosip saja Yang disebarkan oleh lawan politik saya Gak usah dipercaya Lihat karyawan saya, sederhana kan? Lihat saya, sederhana kan? Lihat tansip saya, sederhana kan? Kabar gosip bagaimana Pak Lura? Istri Pak Lura sendiri perhiasannya nyolok mata Dari RT berapa? 02 Pak Lura 02? Jatuh Jangan dilepihin Mungkin yang bikin gue berubah Karena gue mikir gue juga gak tahu Umur gue sampai kapan Apa yang lo bisa yakin? Ing, dong Lo kapan bisa hidup di dunia? Apa yang lo udah dapet bocoran dari Allah? Umur sekian Lo pasti ambil nyawa lo sama Allah Jam sekian Umur lo pasti diambil sama Allah Hari sekian Umur lo pasti diambil sama Allah Lo udah yakin tuh? Lo udah tahu? Kagak Nah, kagak Begitu juga dengan gue Gue gak mau, Ing Dong, gue serem Pada saat gue mati Pada saat gue meninggal Gue menghadap Allah Gue masih keadaan Menjadi orang yang hina Gue gak mau, tuh Gue udah berubah aja nih Gue udah mau menjadi manusia yang bener aja Gue masih rasa khawatir Apa yang bener nanti Allah terima amalan-amalan gue Gue takut Ada satu hal lagi yang bikin gue Gue pengen berubah Gue gak mau kecewain emak gue Kalau gue mati masih dalam keadaan gue Gue begitu banyak dosa Gue masih jadi orang hina Emak gue bakal diminta pertanggung jawabannya sama Allah Itu dia Gue gak mau bikin emak gue jadi tambah bala Gara-gara gue Ya, justru sekarang gue mau nanya sama Ing, Dong Kenapa akhirnya lo bisa berubah? Apa memang dapet hidayah dari Allah? Apa karena ikut-ikutan gue? Apa karena lo cari aman Supaya lo bebas dari penjara? Ayo jawab Nggak entuh Awalnya entuh Kita mau cari aman Tapi ya Setelah Gue pikir-pikir lagi Gue juga Terharu ngeliat lo, Pi Gue ternyuh Ngeliat emak lo Begitu besarnya pengorbanan emak lo Ngebelain anaknya Walaupun anaknya bejat kayak lo Mat angin Siapa yang gak kenal sama mat angin? Penjahat mana yang gak kenal sama mat angin? Perampok mana yang gak tau sama mat angin? Kelas kakap dia itu Cuman ya itu Gue salut sama lo Lo masih mau ngebahagiain emak lo Sementara gue Gue belum sempet ngebahagiain emak gue Dia udah keburu gak ada duluan Udah lah Udah lah Lupain lah Apapun alasan kita Dapat hidayah dari Allah Yang paling penting Kita udah berusaha Untuk bisa berubah Lo kirim doa sebanyak-banyaknya buat emak lo Emak lo tuh butuh Ameh doa-doa lo Ya mungkin Mungkin Banyak cara Untuk dapat hidayah dari Allah Ya mungkin cara lo kayak begitu ya Lo terserah lo Ya bentar Tapi gue kan Kagak bisa bahasa Arab Berdoanya bagaimana nih? Allah maha tau Yang paling penting Kita terus belajar Terus berusaha Taham lo Oh iya Lo bagaimana sih Udah paling bener Dan gue salut sama Safi itu Mat angin tuh Dia mau bertobat Hidupnya mau bener-bener Lo malah ngajak lagi ke dunia hitam Parah lo kayak begitu Kelakuan lo tuh Siapa yang ngomong begitu? Tadi gue ngomong begitu Hah? Gue disering ngomongin soal insab Insab Astagfirullah Ya julu Bang Bang beli bawang Beli bawang gak pake kulit Bang jadi orang Jadi orang jangan pelit-pelit Banyak harta ngomong begitu Banyak harta ngapain Kalau gak berkah pikirin Oh punya harta ngamungin Di bawah mati Hidup pindah Bila mencari berkah Punya rezeki bagi Batu yang susah tolongin Oh jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin Hidup pindah Bila mencari berkah Hidup pindah Bila mencari berkah Hidup pindah Bila mencari berkah Perlu bapak ketahui Perhiasan itu Bukan milik istri saya Itu milik emaknya Emaknya yang berdagang perhiasan Mertua saya itu orangnya tajir Men Warga sudah tidak tahan lagi Palura Mereka merasa tidak diperlukan lagi oleh Palura Mereka ingin kesejahteraan Dan mereka berharap Agar Palura itu tidak memakan uangnya negara RT berapa tadi RT 1 RT 1 Sudah saya tetap Jatuh lagi aja Hati-hati kalau bicara Saya bisa menuntut balik Anda Akan saya bawa Anda Ke pengadilan dunia dan akhirat Ke pengadilan dunia dan akhirat Mereka Mana buktinya Kalau saya makan uang negara Memangnya saya tipu Yang suka ngelogoti Duit kertas Assalamualaikum Waalaikumsalam Bi Udah biarin emak aja Ya pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hei ibu Siapa ya Terus mau apa ya kemari Mak Kami mau bertemu sama ustazah V.I Kami berdua mau minta tolong Mak Beliau ada kan Mak V.I anak Mak Ada di dalam Minta tulung Tulung apa Begini loh Mak Suami saya ini Sejak kalah PK ada di Jawa Barat Tahun yang lalu itu Dia udah gak bisa tersenyum Mak Gak bisa ketawa Tuh Goro-boro tersenyum Enggak Mak Gak bisa Hehehe Urat ketawanya diputus kali Makanya ini gak ketawa lagi Lagian ibu ada-ada aja Hehehe Anak saya V.I gak bisa ape-ape Anak ayah V.I bukan ape-ape Bukan siape-siape Terus kok tau kalo V.I bisa nolongin Iya Mak Saya dapet informasinya dari Pak Guntara Pak Guntara itu sudah meyakinkan Kalo kita berubah di Ustadz Safei Suami saya pasti bakal sembuh Bener kan Mak Yaudah kalo gitu ibu sama bapak duduk dulu Anak ayah lagi ngajarin temennya ngaji di dalam Ayo panggil dulu ya Duduk dulu silahkan ya Pak Makasih ya Mak Hehehe 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 Di depan ada tamu Siapa sih Mak? Namanya Pak Burhan sama bininya Dia ngarin lu tuh Minta tolong Kenapa emang dia? Hehehe Pak Burhan udah setahun Gak bisa ketawa Gih tolongin Ya Mak Soalnya begitu mah kecil Dikit-dikit juga kelar Shhh Giem lu juling Hehehe Sembarangan aja kalo ngomong lu Nyamber ya kayak bensin Pi Gih Liatin dulu Temennya Pak Guntara Gak enak kalo kita gak bantuin dia Kesianan Iya 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 Kutemu disini ya Ya kemari-mari Kutemir kamu sebentar Oh iya Siapa guru? Hehehe Ayo Ayo Hidup pindah Bila mencari berkat Maaf bapak-bapak ya Kalo saya ikut bicara Kalo Pak Lurah korupsi Pasti saya kebahagiaan dong Pasti saya kaya dong Tapi buktinya Saya masih miskin Hidup aja saya masih ngontrak Betul gak? Nah Jadi mana mungkin Pak Lurah korupsi Iya gak? Betul Betul itu Kami hanya menyampaikan pesan warga Pak Lurah Benar atau tidaknya Hanya Pak Lurah sama Allah yang tau Dari RT berapa? 03 Pak Lurah 03 jatuh Baru RT 03 saja Sudah berani-beraninya bawa nama Allah Saya tidak seburuk yang saudara sangka Tolong kasih tau warga-warganya Ya ampun Eh bang Anda bisa belajar banyak banget bang Betulan lagi diskon Terus senang juga beliin buat abang kok Ya Maaf Ye Lagi banyak orang ya Ya udah Eneng tungguin di ruangan aja ya Oke Itu istri saya Cantik kan? Jadi Selama ini Pak Burhat tidak pernah senyum Iya Bener banget Pak Ustadz Makanya datang kesini Tolong dibantu ya Iya Pak Ustadz Maaf Pak Ustadz Saya bicara saja tidak ramah Nadanya sewot begini Apa lagi senyum Ketawak Lebih-lebih Emangnya lo bisa ngopatin dia? Hah? Oh ini penyakit aneh-aneh aja Emang gue pelawak api Shhh Atas seizin Allah Sembuh Kalau kagak sembuh Berarti Allah belum nginjin Iya Insya Allah Lo cepat dulu deh Gini Pak Burhat Saya Saya punya cerita tentang Sang Abu Nawas dan seorang raja Jadi pada waktu itu Ada seorang raja yang gagah berani Yang tampan Yang berkarisma Itu menginginkan Mahkota dari surga Karena waktu itu Sang raja yang gagah berani itu Mendengarkan cerama dari seorang ulama besar Karena pada waktu itu Ulama besar Bercerama atau menceritakan tentang Apa saja yang ada di dalam surga Di dalam surga itu Banyak sekali Harta benda Yang tak ternilai harganya Dari emas Berlian Mahkota Dan lain-lain Banyak sekali kesenangan Nah Itu raja Karena memang kagak pernah ada puas Jadi dia mempunyai keinginan Untuk mendapatkan Mahkota-mahkota dari surga itu Dia mikir tuh raja Gimana caranya Bisa gue dapat untuk semua ya Kemudian Sang raja itu Memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas Esok harinya Akhirnya Abu Nawas itu datang Dan sang raja Duduk dengan gagah di singgah sananya Hai Abu Nawas Ada satu keinginan Yang aku inginkan Dan aku ingin sekali Meminta pertolongan kau Abu Nawas Abu Nawas Dengan rasa gemetar Dia menjawab Keinginan apa yang paduka inginkan dari saya Hahahaha Sang raja itu menjawab Hai Abu Nawas Aku ingin sekali mahkota dari surga Jengking Hidup pindah Bila mencari berkat Saya bersedia Untuk menuruti Apa yang paduka Perintahkan kepada saya Untuk mengambil mahkota yang ada di surga Tapi dengan terbata-bata Abu Nawas Mengajukan kembali satu permintaan Kepada sang raja yang gagah berani Maaf paduka Sebelum saya mengambil Mahkota yang ada di surga Tolong sediakan saya pintu Untuk menuju ke surga Raja bingung Hai Abu Nawas Kamu jangan macam-macam sama saya Apa yang kamu maksud pintu menuju surga Begini paduka Maksud saya Saya Meminta Untuk paduka Menyediakan pintu Untuk menuju ke surga Maksudnya adalah Masing-masing alam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu masing-masing mempunyai pintu Pintu pertama Alam dunia yang fana ini Kemudian paduka Allah juga menciptakan Pintu alam barzah Apa pintu alam barzah itu Abu Nawas Pintu alam barzah adalah kematian Kemudian dia bertanya lagi ke Abu Nawas Ada pintu apa lagi yang Allah ciptakan Abu Nawas Allah juga menciptakan pintu alam akhirat Apa itu pintu alam akhirat Abu Nawas Pintu alam akhirat adalah kiamat Akhir dari segala kehidupan Hancur semuanya Musnah Semua yang Allah pernah ciptakan dan pernah kita rasakan Berantakan semua Kemudian Abu Nawas mengatakan Setelah dunia hancur Setelah hari kiamat datang Baru sang paduka Allah membuka pintu surga Kemudian Abu Nawas Dengan perlahan Mengatakan kepada sang raja Apakah sang paduka masih menginginkan mahkota dari surga Oh tidak Tidak Aku sudah tidak mau lagi mahkota dari surga Abu Nawas Karena aku tidak mau kiamat itu datang setepat itu Aku masih banyak dosa Aku masih banyak keinginan Aku masih zolim kepada rakyatku sendiri Aku masih tidak amanah dengan apa yang sudah aku dapat Kemudian Abu Nawas Berbicara di dalam hati Rasain lu Makanya kalau dia jadi raja Jangan kemarukan Gue kerjakan kan lu Gitu Terima kasih Tau Tau Pii Kok akhirnya bisa ketawa Apa apain Pii Bukitikin Keraka, namanya orang pena Aku tidak pernah senyum Pii tadi cuma ceritain Itu juga cerita gak kira jelas Dia ketawa Ini tanda-tandanya orang yang tinggal di kota besar Stress Terima kasih Hidup pindah Bila mencari berkah Wah sepi Ming Kayaknya lagi pada sholat juhur nih Gitu masuk aja yuk Nang Ntar dulu Lu tetap hati-hati Jangan sampai Gitu diusir kayak tadi Udah Gak gari sipi-sapai Yuk Ayo Wey Ngapain Ngindap-ngindip Ngapain Ngapain Ada maksud apa itu? Aduh Masa udah lupa lagi sih sama Gitu 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 berduanya kan Orang paling ganteng di kampung ini Gitu Maaf-maaf ya Hahaha Kamu tuh jelek Jadi Maman Belum pernah ngeliat kamu Benar Bentar ya Ini orang kayaknya Punya penyakit pikun nang Masa dia gak analin kita Gitu Gitu-gitu Gitu Gitu Ngapain misi-misik? Ngapain? Aduh Mang Diman bagaimana sih? Masa lupa sama kita Kita berdua ini Sahabatnya Juleka Anaknya Pak Kiai Basofi Gitu Nah Bener banget tuh Mang Iya Wah nih Mang Diman Masih muda Ganteng Hitam eksotis Kayak pemain sinetron Siapa namanya ini? Hah? Hoho Iya Anto Tampan Ayah bener nih Iya Iya Bener juga eh ganteng Emangnya Mau nemuin siapa ya? Tidak lagi ya Hehehe Kita berdua Mau nemuin Juleka Anaknya Pak Kiai Basofi Nanti kalo Juleka nunggunya kelamaan Mang Diman juga yang dimarahin Bukan begitu Ming? Bener tuh Iya Daripada nanti Jabatan yang Mamang diturunin Mau Hah? Mau Oh iya 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 Gak apa-apa nih Masuk sana ya Iya iya Bentar Mang Diman Takutnya kena marah sama Pak Kiai Iya 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 Kita masuk ya Iya iya Assalamualaikum 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 Eh Kayaknya pernah Ketemu sama orang itu Pernah ngeliat wajahnya Sekali lagi Terima kasih Pak Ustadz Aduh Pak Ustadz telah bernolong saya Kalau tidak ditolong Pak Ustadz Saya harus berobat ke Manang Pak Ustadz memang benar-benar hebat Iya Pak Ustadz memang benar-benar hebat Pintar Aduh Jangan berlebihan Pak Apa yang tadi saya omongin Apa yang tadi saya ceritain Itu anak SD juga bisa cerita kayak begitu Emang aja pada dasarnya Bapak itu bisa ketawa Bisa senyum Cuma rada males Nah tugas seorang bini nih Gimana caranya harus bikin Suaminya terus happy Pak Ustadz Pak Ustadz jangan merendah Pak Gunthara cerita sama saya Dia kagum sama Pak Ustadz Pak Ustadz memang pantas dikagumi Dan memang saya juga kagum Memang hebat Oh iya nih Ini ada sedikit Dari saya Ini untuk Pak Ustadz Terima Pak Ustadz ya Ayo Pak Ayo Pak Jangan Pak Burhan Jangan Apa yang tadi saya sudah lakukan itu Itu karena Allah Bukan karena saya Saya ini hanya menyampaikan Cerita yang tadi tidak jelas menurut saya Tapi alhamdulillah Pak Burhan bisa senyum Bahkan bisa tertawa lebar Itu bukan karena saya Mungkin itu juga karena kebodohan saya Bukan karena kepintaran saya Kalau sekiranya Pak Burhan mau memberikan uang Jangan kepada saya Berikanlah kepada fakir miskin Anak-anak yatim Orang yang terlantar Janda-janda miskin Santuni masjid Dan lain-lain Itu insya Allah Pak Burhan akan mendapatkan keberkahan langsung dari Allah Itu yang bener Kasih aja sama orang yang butuhin ya Pak ya Kalau memang Pak Ustadz tidak mau terima Saya akan salurkan uang ini Ke masjid Panti Aswan Dan orang-orang yang berat menerima Nah ini cakep ya Itu yang paling bener Pak Pak Ustadz Saya mau permisi Saya terima kasih atas semua bantuannya Dan pertolongannya Saya mau mohon diri Mahmit Apisimu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Maafi lo Tapi Mak demen Mak demen banget Ngeliat anak emak sekarang udah bisa redok Udah bisa ikhlas Alhamdulillah ya Allah Masuk ya 10 juta tuh kayaknya itu Wah Apalagi segitu bayarannya Tenang aja Hahaha Iya Pasti Iya iya saya datang Waalaikumsalam Bisa aja lo Cari jemaah-jemaah yang tajir Itu handphone banyak banget lo Alhamdulillah Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Nah ini nih handphone yang banyak Pak Ustadz Banyak di sini nomor-nomor job Pak Ustadz Pak Ustadz tenang aja Saya yang ngatur Ditanggung beres Pak Ustadz Eh Tapi ngomong-ngomong Pak Ustadz Standar honor Pak Ustadz kira-kira berapa yang paling kecil Pak Ustadz Soalnya saya masukin di schedule saya Pak Ustadz Biar nanti kalau ada yang telepon ke saya nih Pak Ustadz Langsung yang paling tinggi itu duluan yang kita prioritaskan Pak Ustadz Bener cakep banget Emang begitu yang gue mau Iya Kalau yang paling kecil berapa ya Tiga juta Tiga juta Tiga juta di bawah itu Bilang Ustadz makmur lagi umroh Tiga juta rupiah Pak Ustadz Sebentar saya catat dulu Pak Ustadz ya Catat Tiga juta rupiah Nah kalau di atas tiga juta rupiah bagaimana Pak Ustadz Ambil Ambil ya Pak Ustadz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ambil Aids 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.